Halo semuanya sahabat-sahabatku dimanapun anda berada Assalamualaikum selamat datang di channel Bang Rosok Tentunya masih di pembahasan tentang harga-harga uang koin Yang ada di berbagai macam situs jual beli online yang sering kita jumpai Namun sebelum lanjut mari kita ke intro dulu Pasar adalah salah satu tempat terjadinya pertukaran antara barang dan uang atau jual beli Iya uang dari dulu sampai sekarang diminati oleh semua orang Uang koin kuno yang sekarang sudah menjadi uang langka Menjadi salah satu yang menarik untuk kita cermati dan kita amati Banyak orang yang sengaja mencari dan menggumpulkan uang-uang koin kuno seperti ini Untuk dijadikan koleksi teman-teman Uang koin kuno Indonesia mulai dari uang seribu rupiah Atau uang lima ratus rupiah bergambar bunga mulati Yang seringkali menghiasi berbagai macam media pemberitaan Mulai dari disebut-sebut mengandung emas Sampai disebut-sebut harganya mencapai ratusan juta rupiah Iya uang koin seribu rupiah Itu paling sering dijadikan media pemberitaan Begitu pula dengan uang koin seratus rupiah bergambar gunungan wayang Uang koin lima rupiah yang sudah terhitung tuap pun seringkali disebut-sebut Harganya mahal dan barangnya langka Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak seperti apa yang ada di berita Ya uang koin lima ratus rupiah masih banyak di masyarakat Dan masih dijadikan sebagai alat transaksi jual beli Nah bila teman-teman ingin mendapatkan uang-uang tersebut Teman-teman bisa mendatangi warung-warung atau toko-toko dan menanyakan Masihkah banyak uang koin lima ratus rupiah bergambar melati Yang dijadikan alat transaksi jawabannya pasti iya Karena masih banyak di masyarakat yang memiliki uang koin lima ratus rupiah Yang berwarna kuning dan berbahan aluminium perungu ini Uang koin ini bergambar bunga melati di bagian depan Dan di bagian belakangnya terdapat gambar burung-gurung Uang ini disebut-sebut mengandung emas Tetapi kalau kita telusuri ternyata uang koin ini tidak mengandung emas Jadi buat teman-teman yang penasaran Berapa harga sebenarnya untuk uang koin seperti ini Teman-teman jangan khawatir ya Di video ini saya akan informasikan kepada teman-teman semua Tentang harga uang koin ini sebenarnya berapa Dan berapa jika teman-teman ingin menjual Atau memiliki uang koin kuning ini dan ingin menjualnya Di video ini saya akan melampirkan harga-harga uang koin 500 rupiah Yang ada di berbagai toko online Nah teman-teman bisa jadikan harga-harga ini sebagai acuan Nah jadi biar tidak rancu, biar tidak jadi polemik di masyarakat Saya sudah seringkali menceritakan dan menjelaskan Tentang harga sebenarnya untuk uang koin 500 rupiah ini Meskipun uang koin ini disebut-sebut berharga mahal Tetapi ternyata itu tidak benar Sekali lagi tidak benar teman-teman Untuk harga uang koin 500 rupiah seperti ini Tidak lebih daripada 10.000 rupiah ke bawah Bahkan lebih murah lagi ada yang sampai 800 perak Jadi teman-teman Sekarang ya sudah paham ya untuk harga-harga uang koin seperti ini Nah berikut adalah daftar harga untuk uang koin 500 rupiah ini Teman-teman bisa saksikan ini ditawarkan dengan harga 5.500 sampai dengan 606.000 maksudnya dari Nepok Kemudian aduk yang menawarkan dengan harga 500.000 dan diskon menjadi 425.000 rupiah dari Jombang Berikutnya ada dengan harga 30.000 rupiah dari Bekasi Nah ini ditawarkan dengan harga 30.000 rupiah Dan kemudian ada 3.000 rupiah dari Surabaya Dan sudah terjual sebanyak 8 keping Berikutnya ada yang menawarkan dengan harga 1.000 rupiah Ini sudah terjual 2 keping Dan ada juga dengan harga 7.000 rupiah Dan 2.500 rupiah dari Surabaya terjual sebanyak 9 keping Ini harga sangat murah ya teman-teman Dan kemudian ada yang menawarkan dari Tangerang Selatan dengan harga 1.000 rupiah Ini sudah sangat murah sekali teman-teman untuk uang koin 500 rupiah Yang angka mahal itu yang 500 rupiah yang cetakan tahun 1991 itu lebih atau berbeda dari harga uang yang tahun tahun selain 1991 Oke demikian info yang bisa saya sampaikan harga-harga uang koin 500 terbaru terkini dan teruptured untuk teman-teman Bisa jadikan acuan atau perbandingan jika memang teman-teman punya ingin menjualnya ataupun ingin membelinya Oke teman-teman Simak, ditonton, videonya jangan di skip biar tidak terjadi kesalahpahaman di antar kita Oke terima kasih banyak Eh iya jangan lupa ya buat yang baru bergabung menemukan channel ini Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe di channel ini Ting, 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 jangan lupa ya Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton